Hai karena para guru itu 100% di vaksin kali ini tentu tujuannya supaya guru itu tidak terkenal saya kira supaya kita ini tidak kecolongan itu maka kepada para guru ya kita mohon untuk selalu memperhatikan kesehatannya kalau ada gejala gausah berangkat ke sekolah langsung melakukan tes kalau sudah lakukan tes positif biasa isolasi baik saudara-saudara cuman lebih negatif ya seperti menyembuhkan penyakitnya bahkan tidak nyaman itu kan salah satu orang yang sudah melakukan vaksinasi dua kali biasanya gejala itu tidak begitu nampang tapi kan tetap kerges-kerges itu supaya tidak ada penularan di sekolah sama anak-anak itu orangtua supaya melakukan pengawasan ini SD Pak SMP ya kalau SD dari SMP kanan-anak ini belum ada di vaksin setiap hari belum berangkat sekolah itu perlu dilakukan cek di rumah di tanya anaknya badannya yang benar-benar kalau ada salah satu gejala itu ya nggak usah diangkat dulu ya nggak apa-apa ini istimewa itu tidak perlu ada sanksi terhadap mereka yang tidak ada karena sakit selamat menikmati